Yo 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 Sobat Hipster Senang sekali ketemu lagi dengan Gaju di Hipster Gaming Jakarta Legends of Runeterra Ini League of Legends yang di porting ke mode TCG ya Trading card game Sobat Hipster mungkin diantaranya sudah ada yang sempat lihat Dan mungkin suka juga ya Ini sambil istilahnya sambil nunggu Wild Rift mungkin ya Jadi ceritanya Riot Games mungkin mereka mau diversify ya Mau diversifikasi jadi League of Legends yang tadinya originalnya yang mobile Kita tahu ya semua tahu sekarang sudah ada TCG nya Dan nanti ada mobile nya juga ya Yang Wild Rift anyway Untuk sekarang kita ber TCG Ria Sobat story yang baru pertama kali disini Jangan malu-malu langsung di like subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Hipster Gaming Jakarta Ini apa ini Ini nanti kita buka kalau menang ya Saya sudah ada percobaan recording 2 kali Dan saya kalah kepada halawan AI Di sini saya mau bilang bahwa Mirip dengan Hearthstone dan mungkin Kartu TCG ya Game TCG pada umumnya Bahwa disini Untuk menang itu Saya bisa bilang Ini enggak 100% skill Ini tetap ada pengaruh Kalau disodorin kartunya Kalau lagi Pas counter-counternya itu Enggak ada No matter how good you are Mau skill seberapapun Kalau kalah kalah aja gitu Karena counternya lagi enggak nongol gitu kan Oke semester Untuk game pertama kita langsung aja ya Sambil langsung melihat Mekanismenya Ini tidak terlalu mirip dengan Hearthstone ya Tapi tetap seru Saya lagi demen pakai yang ini ya Namanya Pilted Zone Asia Kenapa saya kasih nama aneh gitu Karena itu Factionnya dari Ada Pilted Over Sama zone Sama tentu Tambah satu lagi Dari Demasia Maka tadi di Kartu Eh di cover depannya Ada si Lux ya Saya bawa sampingnya 4 ya Ada Vi Luciana Dan Lux Dan tentu saja Itu si Si gila itu ya Si Jinx itu Oke sobat star ini seru sekali ya Mudah saya enggak kalah Saya udah 2 kali Percobaan recording Dan kalah mulu gitu loh Oke ini Starting hanya bagus ya Amanannya 1, 2, 3 1, 2, 2, 4 Oke saya keep aja Nah ini ada yang namanya Attack token ini Subazar Ini kayaknya yang di Hearthstone Enggak ada ya Jadi Pemain siapa Pemain yang Kalau attack tokennya Ini Gambar pedang ini Nyala Dia ada di posisi attack Dan attack itu Beda dengan blocking Attack itu yang Mengenakan damage Ke nexus Kalau blocking For the most part Enggak bisa Oke Dia enggak ada yang bisa jalan Saya mbak dulu ya Real battle 2 poinnya Enggak apa-apa Kalau bagian ini Ngirip dengan Hearthstone ya Dan saya yakin Ngirip juga lah Dengan TCG kebanyakan ya Ini apa sih bonusnya Banyak banget AI banyak banget Pakai kartu ini When I am summoned A reveal to spell mana Oh Sekarang udah jadi penuh Punya dia ya Oke Ini poro bisa dicolek Subazar Hehehe Bisa lucu gitu ya 22 Kayaknya ini Dia mau nyerang Saya tahan Oh dia mau main Banyak-banyakan Oke Saya jabani Nah yuk dulu Ini yang penting Ini Sisa satu Gak apa-apa sih Memang Saya dua Survive Mestinya Dia sisa satu unit Ya Oke Nah ini Kalau attack Kalau begitu saya jalan Langsung ini Pasti di block Sama dia ini juga Oh tapi Kalau saya jalan 2 Dia akan ngeblock Sini Ini aja dah Yang quick attack Ini dulu ya Nah dia gak bisa jalan Nexus nya di heal Ketakutan deh Oke Nah quick attack itu Kayak gitu Subazar Jadi Kalau yang normal aja kan Sama-sama bentrok gitu ya Tapi kalau Tadi saya Saya Pemain yang ada Di posisi attack Jadi ininya nyala Quick attack nya nyala Strikes before it's blocked Booker ya Jadi begitu Tapi ini gak nyala Kalau sobat sister Sebagai pemain Yang bukan ada Di posisi attack Nah disitu bedanya Itu yang kadang-kadang Lupa Saya sering lupa Disitu Nah ini sekarang Dia ada di posisi attack Tapi dia kartunya Dia gak jalan Dia kartunya dia pas Saya curiga Ini kartu bagus semua Kayaknya Yang di hand dia ini Kenapa dia gak jalan Kenapa dia gak jalan Sekarang gantiin Saya yang punya Attack token Ini kalau saya Hajar semua gini Dia mau ngomong apa Ini fight udah boleh masuk Saya curiga Saya jangan masukin Champion dulu Coba kayak gini Dia pasti punya spell Nah tuh Dia udah keluar Dua kali heal ya Oke lah cong Ini sebenernya bisa Saya buff juga sih Enggak Enggak Itu nanti buat Itu aja Buat darurat aja Karena ini Ada efek targetnya Ada quick attacknya Itu band Kayak begini Lagi kartu Dia jadi jelek Saya masih bisa jalan sih Sebetulnya Saya masih bisa jalan Ini masih ada 5 mana Buat blocking ya Nanti ini putaran berikutnya Saya blocking ya Apa fight Saya turunin fight Udah udah 65 Boleh juga ya Apa sini aja Sudah Ini setiap ini ya Setiap kali main 1 kartu Dia naik ya Attacknya ya Powernya Oke Kayaknya ini sisa 2 Saya tabung dulu ya Kalau saya end run Nanti ini mananya Yang reserve yang 3 point Ini mestinya ke isi Oke Sekarang jadi 3 full ya Nah ini bawa bom 2 lagi Aduh 7 Dia punya 5 ya Saya taksir dia gak akan berani serang Dia paling berani serang Pakai sini nanti 32 32 Bisa saya counter Pakai Ini aja sih bisa Matiin 1 Gak apa-apa Kenapa saya gak mau jalan Saya Sesudah dari PvP Jadi ini Ini yang di table Suwizer Ini yang di table Kalau ini kan hand Ini kan hand Ini deck Ini deck Ini hand Ini table Gak ada istilah table sih Jadi buat saya aja Untuk membedakannya Ini table Tapi Bukan kartu yang benar-benar Dimainkan Kartu yang benar-benar Di battlefield Ini battlefield Ya battlefield Jadi beda dengan yang di table Ini yang di table ini Maksimum kartunya ada 6 Ini 5 Dia 5 Sisa 1 Saya dari pengalaman Dari main PvP Tidak selalu wise Kalau kartunya dipolen Sampai 6 Jadi tetap sisain 1 Itu tips dari saya aja sih Secara pribadi Jadi saya pas aja Dia kenapa gak mau jalan Coba ini nanti saya pas Dia jalan gak ya Ini dong What else Ini 3 Satu bisa block Kayak begini Dia masih punya spell Kayaknya di buff gak Oh enggak Ya udah Punya saya 2 survive ya Tapi kena juga nexus nih Ini karena dia Ini Dia last breath Last breath ini This ability stack effect When the unit dies Jadi maksudnya Ini dia ephemeral ya This unit dies When it strikes Or when the round ends Jadi ini Maksudnya Kalau unit yang punya Atribut yang namanya Ephemeral ini Berarti dia temporer Sebaiknya Kalau ronde ini berakhir Dia akan Ada efeknya Efeknya ini apa Last breath ini Mengenakan 1 point damage Ke 2-2 nexus Jadi bukan punya saya tadi Punya dia juga kena gitu Jadi 2 Ini dia akan jadi 8 Punya saya berkurang 2 Jadi 17 ya Ngekat juga ya Kalau punya saya Masih bisa masuk 1 slot Satu slot itu Ini dah Nah Ini 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 fleeting Sebesar Coba saya tak Ini fleeting Fleeting cards Discards from hand When the round ends Jadi ini sebetulnya In a way Dengan dalam satu cara Ini juga termasuk ephemeral Tapi dia kartu ya Dia kartu yang Ada di hand Ini kalau Ongkosnya tetap normal ya Ongkosnya normal Tiga mana Ini kalau saya gak main Kalau saya end round Ini Saya end round Kartunya akan hilang dari hand saya Sebesar Saya masih punya 4 mana Jadi sebenarnya Saya Saya mesti main Repolin aja Mumpung ini Gratis gitu Ngomong-ngomong Ini tadi fleeting Dapat dari mana Sebuah sister Karena dapat dari sini Ini When you play Two cost card Dia sudah ada Si ini Dia ada di table Sini ada di table Setiap dari table Tadi saya mainin Satu kartu Satu kartu yang ini Ongkosnya kan 2 Jadi setiap saya main Satu kartu Ongkosnya 2 Dapat satu bonus Kartu fleeting Kartu sementara Kalau gak dimainin Hilang Nah barusan saya mainin Oke End round End round Firenya udah full ya Ini saya masukin Satu ini full ya Sepuluh Sudah sepuluh Nah tuh Sudah sepuluh ya Oke Sudah siap tempur Nanti End round Ganti yang saya attack Ini tuh Pada mati Malah looks Masuk Ini saya taruh Semua juga Kayaknya mati Gitu loh No subify Nah ini Kayak gini aja Coba dia bisa counter Dia punya spell apa Mungkin dia bisa selamat Enggak juga Ini sangat kontrari Dengan Percobaan recording saya Dua kali sebelumnya Subyster Yang dua kali itu saya Kalah Dan gak kalah telah Sekali sih Cuma Maksudnya munculnya Kartunya yang Dia pas munculnya Kartu yang Buff gitu Segala macem ya Kenceng di awal Dan saya Counternya Ngumpet Nah itu ada faktor RNG nya Ada faktor Gacha nya Gitu ya Untuk yang sekarang Sebenarnya saya menang Dan Bagus juga lah Jadi Demonstrasi yang menarik Subyster Kalau mungkin Tertarik Let me know Kita bikin satu video lagi Khusus yang nanti Saya akan Main Apa Saya main Yang ini Ada tutorial Ini dia ada Semacam Ada ceritanya Ada skemanya Jadi sudah Diskemakan Misalnya Ini ya First battle ini Ataupun Yang ini Best defense Ini nanti kita mainnya Dikasih championnya Siapa Jadi ini skenario Sebetulnya tutorial Subyster Kalau Yang pengen Tahu lebih jauh Khusus untuk Satu video tutorial Nanti Let me know In the comment Tuliskan di komentar Nanti saya bikin Video tutorial Kita main Beberapa Game dari ini Ini memang Challenge untuk Tutorial Misalnya Saya kasih Lihatnya Misalnya First battle Baru banget Help Garen Defeat His Noxian Nemesis Jadi di kita Nanti championnya Ada si Garen Dan di sebelah Ono Ada si Siapa Namanya Draven Draven Saya di MOBA Kalau yang saya Jarang main Saya gak inget Namanya Recommended For beginners Nanti yang lain-lain Itu Yang udah mulai Agak advance Kayak Begini Ini dia Recommended For beginners And veterans Ini kita juga Dikasih pakai Garen Tapi di sebelah Ono Championnya Ada si Katarina Practice The unique Back and forth Flow In legends Of rune Terra And help Garen defeat The sinister blade Si ini ya Si dia Gelarnya Sinister blade Oke Sobat Star Untuk penutupan Kita lihat ya Ini bagian Reward Ini saya Lagi aktif Di bonus Untuk Frelia Kita lihat nih Ini epic card Dapat apa ya Kita unlock Oh ini yang malahnya Sepuluh Kita lihat Coba ke collection She who wonders Saya udah punya satu sih Tapi sekarang Dapat dua Yang ongkosnya mahal banget Ini kita ke collection Tadi Frelia Frelia Kalau kita pilih ke cards Ini region Bisa di filter Kita pilih Frelia Dan itu tadi Yang ongkosnya Ini sebenarnya bisa di filter sih Ini yang tujuh plus ya Kita tutup Nah ini nih Mana ini She who wonders Dia yang mengembara gitu ya Ini kalau kayak Ada sebentar Kalau mungkin kebetulan Pernah Atau sering baca Kayak Studi Kayak Mesir kuno gitu Mereka Nama-namanya itu Banyak yang pakai gini Kayak gelar gitu ya Jadi Nggak disebutin Spesifiknya Nama Kayak dewa gitu Tapi dikasih gelarnya Kayak gini gitu She who wonders gitu Ini setiap play Ini Play Play ini Dimainkan dari hand Masuk ke table ya Dimainkan Kalau summon itu Kartunya Draw Summon itu Summon ngedraw kayaknya Dari deck Masuk ke hand Kalau play ini Dari hand Dimainkan ke table Hand itu kan Lawan Nggak bisa lihat kartunya Sebesar Tapi kalau udah masuk ke table Belum dimainkan Tapi lawan Sudah bisa lihat kartunya Seperti itu ya Jadi ada beberapa Tahap ya Ada beberapa layer Ini obliterate Ini yang paling sakti Ini Ini bukan kill Ini obliterate Kenapa beda Saya kasih lihat Sebesar Ini Coba ya Ini Completely removed From the game Targetnya maksudnya Jadi Kartunya itu Pokoknya udah Dibuang Doesn't cause Itu Hati-hati Itu ya Itu maksudnya Kayaknya Kalau kartunya Mati ya Last breath And cannot be revived Ini Ini yang Terminate Terminate ya Disebutnya obliterate Ini Ini Dipakai untuk Yang Yang super race Itu siapa ya Ledros 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 Kayaknya ini Untuk yang Gini Subaster Si ini Last breath Return me to him Jadi Ini gak bisa mati Dia attacknya udah 9 HPnya 6 Tapi kalau HPnya mati Kartunya muncul lagi di hand Ini yang kayak begini ini Gak akan mempan di kill Ada kartu yang kill ya Kartu yang kill itu Buat yang lain-lain sih bisa Saya lupa lagi Kartu yang kill Ini nih Kartu kill Nah ini Ini kill aja Ini buat yang lain bisa Jadi kalau kartunya Dibunuh biasa aja Tapi untuk yang kayak begini Yang ada last breath ini Nah ini Ini rese banget Ini Kalau dia mati Tetep aja kartunya muncul lagi di hand Walaupun nanti si pemain lawan Dia kalau mau main lagi Ongkosnya 9 Tapi Ini Kalau begitu udah Draw dari decknya dia itu Ini Sangat merepotkan gitu ya Saya main dari PVP Berapa kali Kalahnya cuma Karena kalau Si pemain lawan Ada beginian Ini Ini juga Gak mempan Lawan Ada juga Minion yang lebih murah Yang dia Kalau mati itu Malah dapet buff gitu loh Mana satu Mana satu Tiga deh Ini nih Ini Memang dia gak bisa block Cannot block gitu ya Tapi ini last breathnya Ini lah sebesar Revive me next round Jadi ini juga gak bisa mati Nah yang kayak begini ini Mesti di obliterate gitu Atau jangan disenggol gitu Karena tiap kali kalau dia mati Malah dia muncul lagi Dan dapet buff satu-satu gitu loh Jadi ini tetap Bagian strateginya cukup Cukup deep gitu ya Cukup dalam ya Kalau mau di Lawan PVP itu seru banget sih Memang Ya tentu saja Kalau kartunya lagi Pas counternya muncul di hand Ya oke gitu Kalau enggak Ya Ya Boho juga gitu Oke subaster Menarik sekali TCG League of Legends Of Runeterra Subaster gimana Monggo tinggalkan Pesan di kolom komentar Terima kasih sudah bersama Gajis Episode sekarang kita cukupkan Sampai disini Dan salam Hipster Terima kasih sudah menonton